Niatnya mau pesta? Eh, malah ditangkap. Kepolisian Perancis menangkap setidaknya 81 orang yang mengikuti pesta seks karena melanggar peraturan social distancing selama pandemi. Pesta tersebut diadakan di Collegien, sebuah kota kecil yang berjarak 32 km dari Paris pada 29 Januari lalu. Dilaporkan dari The Independent, petugas kepolisian sampai ke tempat pesta sekitar pukul 9 malam dan menemukan 11 orang di dalam mobil yang terparkir. Mereka didenda sebesar 135 euro atau sekitar 2,2 juta rupiah karena melanggar jam malam. Sebagai info, Perancis menerapkan aturan jam malam selama pandemi yang membatasi pergerakan dari pukul 6 sore hingga 6 pagi. Sekitar pukul 11 malam, polisi mendapatkan izin untuk masuk ke lokasi yang ternyata ada lebih banyak orang yang melakukan pesta seks. Sebanyak 81 orang didenda karena melanggar jam malam. Sementara 3 orang yang diduga menyelenggarakan pesta tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi menyita sound system dan lampu-lampu yang digunakan selama pesta sebagai barang bukti. Dan yang utamanya, polisi menyita alkohol yang disediakan dalam pesta itu setelah diberi izin oleh dewan pejabat setempat. Pesta tersebut melanggar jam malam dan ini juga berkaitan dengan hal penggunaan masker dan social distancing, kata seorang penyelidik. Menurutnya, mereka yang terlibat dalam pesta ini dapat bekerja sama dan tidak melakukan perlawanan terhadap polisi. Pesta semacam itu memang legal di Perancis. Tapi, mengingat sekarang sedang masa pandemi, kemungkinan seseorang menularkan virus corona juga lebih tinggi. Diberitakan oleh Metro, saat ini Perancis melaporkan sekitar 20 ribu kasus positif baru setiap harinya yang mendorong Presiden Emmanuel Macron untuk mempertimbangkan lockdown untuk yang ketiga kalinya.